Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Husni Mubarak di channel saya Oke di kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman saya Bagaimana saya menghabiskan banyak buku dalam satu pekan ya Oke Ngomong-ngomong ini sudah waktunya weekend ya Akhir pekan Dan saya biasa menghabiskan weekend untuk membaca buku Selain kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu Dan ngomong-ngomong tentang membaca buku Biasanya saya punya target dalam satu pekan itu Menghabiskan minimal 4 buku Dan maksimal 6 buku Dan itu butuh perjuangan banget gitu ya Nah ngomong-ngomong tentang bagaimana saya menghabiskan waktu untuk membaca buku Sebenarnya sebagaimana pepatah Inggris bilang gitu ya So little time, so many books Terlalu sedikit waktu Dan terlalu banyak buku yang harus dihabiskan Dan memang pepatah Inggris So little time, so many books itu Saya alami sendiri gitu Bagaimana kita terlalu Apa ya Bagaimana kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita Sampai-sampai kita lupa dengan kegiatan membaca kita gitu Ya mungkin kita sibuk dengan kuliah kita Atau sibuk dengan pekerjaan kita Ya mungkin kuliah dari pagi sampai sore Begitu juga bekerja dari pagi sampai sore Sampai-sampai pulang ke rumah Sudah tinggal sisanya gitu Capek gitu Jangankan untuk membaca buku Pengennya istirahat, menonton televisi, menonton film dan sebagainya Oke Lalu gimana dong supaya kita bisa membaca buku Di tengah kesibukan kita Di tengah seabrek aktivitasi yang kita lakuin gitu Sebenarnya ketika saya membaca buku itu Saya membagi satu buku dalam beberapa bagian ya Misalkan buku ini berjumlah 300 halaman Maka saya membagi dalam tiga bagian Satu bagian 100 halaman Karena memang itu target saya Satu hari membaca 100 halaman Itu minimal ya Kalau umpemanya satu hari sudah mencapai target 100 halaman Maka saya bisa membaca buku yang lainnya Atau mungkin melanjutkan buku tersebut Jika buku itu memang benar-benar butuh diselesaikan dalam waktu cepat gitu Dan kemudian yang kedua Biasanya saya menghabiskan waktu membaca Dan ini nih yang paling saya suka Bukan hanya membaca buku Tapi ditemani oleh hal-hal yang lain Seperti mendengarkan asin Ya mungkin dengan mendengarkan asin gitu Kita membaca lebih enjoy dan tentunya lebih relax Dan juga selain dengan mendengarkan asin atau lagu Saya juga biasa menemani waktu membaca saya dengan sejangkir kopi gitu Bikin refresh mata, bikin refresh pikiran Biasanya kita memiliki genre tertentu ya Yang kita suka imbamanya Kalau kamu suka komik Pastinya bacanya komik mulu gitu ya Kalau kamu suka baca novel Novel romans Pastinya kamu suka baca novel romans terus gitu Tanpa ada perubahan gitu Begitu juga ketika kamu suka membaca buku-buku detektif Terus yang dibeli buku detektif Yang dibaca juga selalu itu gitu ya Dan sebenarnya kita tuh Urusan membaca itu memang urusan kita masing-masing ya Terserah kita Tapi setidaknya Dalam kegiatan membaca itu Kita jangan sampai Mempentingkan sisi hiburannya Tanpa Mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca buku gitu Memang sih ya Membaca buku itu Tujuannya orang-orang beda-beda gitu ya Ada yang tujuannya membaca buku Karena pengen hiburan Seperti baca komik Baca novel Ingin menghibur diri Merefresh pikiran yang ruwet Atau ingin menghabiskan waktu Menghabiskan waktu senggang gitu ya Ada juga diantara kita Mungkin membaca karena memang Ingin menambah pengetahuan baru Ingin menambah wawasan dan pengalaman baru gitu ya Dan Kalau boleh dibilang Saya sendiri Pribadi saya sendiri Saya memiliki tujuan yang banyak Dalam membaca buku itu Untuk hiburan iya Untuk mengisi waktu ruang iya Dan juga untuk menambah wawasan yang baru juga iya Nah jadi ketika Saya ingin membaca buku Maka saya biasanya membagi Buku-buku yang harus saya baca Misalkan pertama saya membaca novel Nah setelah saya menamatkan novel tersebut Maka saya beralih ke buku yang lebih serius Seperti buku agama Buku motivasi Atau mungkin buku-buku yang memang menambah wawasan dan pengetahuan kita Jadi ketika kita sudah selesai membaca fiksi Nah setelah itu saya beralih ke non-fiksi Seperti buku agama Motivasi Pikih ibadah dan lain sebagainya gitu ya Nah itu diantara beberapa tips dan trik Bagaimana saya menghabiskan waktu dalam membaca buku Dan buku apa saja yang saya baca Kemudian bagaimana saya menyelesaikan target membaca buku saya gitu Dan mungkin kalian juga bertanya-tanya Bagaimana menyisihkan waktu luang untuk membaca Di tengah seabrek kegiatan yang luar biasa gitu ya Saya biasanya menyempatkan membaca buku ketika pulang kerja Saya pulang kerja pukul setengah lima sore Dan disitu setelah pulang Saya biasanya mandi kemudian membaca buku Sampai waktu maghrib Kemudian setelah itu biasanya saya membaca buku juga Melanjutkan membaca buku sebelum tidur Satu jam sebelum tidur Dan juga dilanjutkan membaca buku ketika pagi hari Setelah dilawati Al-Quran Saya lanjutkan membaca buku setengah jam Atau mungkin satu jam gitu Dan tentunya waktu weekend Waktu weekend itu waktu yang sangat saya tunggu-tunggu Untuk membaca buku Dalam waktu weekend Pokoknya hari Sabtu sampai Ahad itu Saya bisa membaca dalam waktu 4 sampai 5 jam Dan ini luar biasa membuat saya senang Exciting banget gitu ya Dan itulah dari saya Bagaimana saya mengatur waktu untuk membaca buku Terima kasih atas perhatiannya Jika kamu punya saran atau tips lain Bagaimana menghabiskan waktu untuk membaca buku Jangan lupa untuk share pengalamannya di komen di bawah ya Thanks for your nice attention Don't forget to thumbs up if you like this video And don't forget to subscribe for the next video Let's say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh